Satu seorang warga di Brebes, Jawa Tengah, penyerbu operasi pasar sembako murah yang digelar di Kanta Binas Pertanian dan Ketahanan Panang setempat. Warga rela bergesakan saat akan membeli kupon sembako murah yang berisi 5 kg beras medium, 1 liter minyak goreng, dan 1 kg gula pasir. Dalam sekejap, 500 paket sembako murah yang digelar tim pengendali inflasi daerah ini mudah berjual. Brebes Tegah, Jawa Tengah, sejak Senin pagi sudah memadati halaman kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Panang Kabupaten Brebes untuk membeli paket sembako murah dalam operasi pasar yang digelar tim pengendali inflasi daerah sempat. Meski pembelian kupon sembako murah, baru dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Akibatnya warga yang mengantri kian memadiam hingga sempat terjadi aksi saling dorong untuk mengurangi kepadatan petugas membagi antrian menjadi tiga kelompok antrian karena banyak ibu-ibu yang membawa anak dan galita yang digendong di tengah mampitan warga. Salah seorang warga berbes, Anissa mengaku, program pasal sembako murah ini yang digelar sangat membantu dirinya, pasalnya pasca kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu, harga berbagai tentuan pangan di pasaran melonjak semua. Di pasar murah ini beras medium 5 kg hanya dijual Rp35.000, minyak goreng Rp8.000, dan gula pasir dijual Rp8.500 per kilogramnya saja. someone honest. keren sebagai tem MJT. label yang lihat sama Rp4.000, ama yang siapa katanya beberapa tuh? Rp14.000, iya lima ratus. fre coins yang tinggi, Bupati Berbes Ijadriyanti mengatakan, dalam operasi pasar murah, tim pengendali inflasi daerah menyediakan 500 paket sembako murah kepada masyarakat terdampak kenaikan harga BPN bersubsidi. Menurutnya operasi pasar murah ini merupakan upaya untuk mendalikan inflasi agar daya beli masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pangan. Di pasar murah ini dengan uang Rp62.000, warga sudah mendapatkan beras medium 5 kg hingga boran 1 liter dan gula pasir 1 kg. Baik, yaitu ketamanan pangan dengan sepertinya ketamanan pangan, kerjasama dengan bank beli cabang tegel, dengan blok, dengan satu lagi cawungan, dan satu lagi KPA. Harapannya dengan aslinya operasi pasar yang dilaksanakan hari ini 500 sembako kepada warga, ini harapannya pertama, aku Subramono, Semarang TV. Terima kasih. Terima kasih.